Pemirsa dari Mancanegara, kami ajak Anda ke Sulawesi Tengah. Kita akan melihat kehidupan suku Laujai yang menjadikan sungai urat nadi kehidupan mereka. Dan informasi ini sekaligus menutup jumpa kita dalam iNews Malam. Akhirnya saya Syafa Atisuryo dan kerabat kerja yang bertugas undur diri. Terima kasih, selamat malam dan sampai jumpa. Bagi suku Laujai, sungai adalah urat nadi kehidupan. Tak hanya menjadi tempat bermain anak-anak, sungai juga penting untuk transportasi mereka. Dengan rakit bambu sederhana, orang Laujai membawa turun hasil panen mereka untuk dijual ke sejumlah desa kaki gunung seperti Bambasian dan Palasa. Hanya sehari dalam sepekan pada setiap Kamis. Kedatangan mereka sudah dinantikan para pembeli di tepi sungai. Bawang merah dan kemiri orang Laujai paling diminati para pembeli. Selain hasil panen mereka berkualitas, harganya pun lebih murah ketimbang petani lain. Jadi berarti harga bawangnya satu kilo karena lapan ribu. Lapan ribu. Lapan ribu. Jadi perimbangannya ini? Lapan puluh kilo. Lapan puluh kilo. Kali tujuh ribu. Hidup trasing di pegunungan membuat orang Laujai bersifat pendiam. Hal itu terlihat dari cara mereka berinteraksi dengan pembeli yang terkesan canggung. Kalau hubungan itu dari dulu, hubungan karena saya pikir dari orang-orang yang di kampung sana, mereka sangat memaklumi kehidupan masyarakat yang ada di suku pedalaman seperti ini. Jadi ketika mereka turun, mereka terima baik dan ada juga yang biasa mereka panggil bela. Kata bela ini biasanya karena sudah waktu biasa, ada bawa jagung misalnya, mereka berikan misalnya ikan garam, sesuai kebutuhan hari-hari. Ada juga pakaian layak-pakai mereka berikan dari sana ketika masyarakat dari sini turun yang sudah akrab dengan mereka. Orang Laujai harus berakit sekitar 3 hingga 4 jam ke desa Palasa bergantung deras air sungai. Semakin deras air sungai, maka kian cepat pula mereka sampai. Waktu tempuh yang lebih singkat jika dibandingkan harus berjalan kaki menuruni gunung selama 6 jam. Menyusuri air sungai yang deras dengan rakit bukan perkara mudah. Kepiawayan mereka menghindari batu-batu besar merupakan modal utama agar rakit tidak tenggelam. Rampilan berakit ini menjadi salah satu budaya suku Laujai yang diwariskan secara turun-temurun hingga kini. Terima kasih telah menonton!